Dan saudara untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kematian Tentara Amerika Serikat di Karawang ini sudah ada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, selamat sore. Selamat sore Mas. Ini bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologi dari hilangnya Mayor William Walker ini Pak? Ya, pada saat hari Senin kemarin itu, tanggal 22 April, tim dari Amerika, Tentara Amerika, dan satu dari Tentara Jepang, dan beberapa dari TNI mengadakan survei. Survei untuk tempat pendaratan pasukan penerjunan di daerah latihan dawan. Yaitu untuk latihan Gauda Silk, Super Gauda Silk. Di sana kan memang di daerah latihan dawan itu memang selalu ada tempat untuk penerjunan. Dan lelahannya cukup luas, sekitar 4 kilo panjang, lebar 2 kilo. Itu diadakan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum dilaksanakan latihan sebenarnya. Mereka berangkat sampai siang hari karena tempatnya luas. Ada sekitar 12 orang yang mengadakan pengecekan dari kita dan dari Tentara Amerika. Kemudian sampai sore, mereka kembali ke titik yang sudah ditentukan. Nah, yang bersangkutannya almarhum tidak kembali-kembali. Ditunggu sampai menjelang malam, menjelang maghrib. Nah, ini diputuskan di sisir seluruh daerah tempat penerjunan drop zone itu. Nah, ini ditemukan jam 1 malam dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan dibawa ke SPAD. Sekarang posisinya sudah dibawah pengawasan kedudukan Amerika. Oke, Pak Gung. Kemudian ini dalam proses survei begitu, ini kenapa akhirnya bisa terpencar begitu? Tidak terpencar ya. Memang itu kan bayangkan 4 kilo panjang, lebar 2 kilo, 12 orang. Nah, memang menyisir. Menyisir daerahnya sekitar 25 sampai 50 orang menyisir. Itu kan daerahnya datang, ada persawahan, ada alang-alang. Berarti Mayor William ini, Pak Nugrah, ini menyisir sendirian begitu ya, Pak ya? Ya, berdekatan. Dengan yang lainnya berdekatan. Tapi tidak terlalu dekat. Jaraknya sekitar 25 sampai 50 meter. Jaraknya menyisir. Jadi mungkin saat itu dia sakit, jatuh, tidak sempat bicara apa-apa. Tidak ada yang melihat gitu ya. Karena kan di situ ada semak-semak juga ya. Mungkin tidak terlihat waktu itu oleh teman-teman. Oke. Berarti ini menyisir sendirian, ini memang sudah sesuai dengan prosedurnya ya? Pak Nugrah. Tidak sendirian, ya tidak sendirian. Mereka berkompok, ini jaraknya dikasih jarak ya. Jadi bukan berdempetan, dikasih jarak. Karena itu kan luas banget ya, Mas. Luas banget. Sempat. Kemudian Mayor William ini juga sempat mengirimkan GPS, titik lokasi kejadiannya. Itu ini apakah hanya mengirimkan titik GPS karena memang di sana tidak ada sinyal? Atau bagaimana? Almarhum kan memegang HP ya. Almarhum memegang HP. Jadi dilacak HP-nya menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh tim. Ketemulah sinyalnya di sana, gitu. Di tempat itu. Di tempat yang bersangkutan meninggal. Jadi waktu itu disusuri sinyal itu ketemu dan dilihat bersangkutan sudah meninggal dunia. Oke. Kemudian Pan Lugraha ini sudah diketahui kah penyebab dari kematian dari Mayor William Walker ini? Sampai sekarang karena yang bisa diduga kuat serangan jantung ya. Karena memang sebelumnya kan sehat ya. Bisa jalan dan sebagainya. Evakuasi jenazah juga sudah diserahkan ya ke kedutaan Amerika Serikat ya Pak ya? Sudah. Sudah. Sekarang di bawah pengawasan kedutaan sedang menunggu pesawat untuk dijemput dari Amerika ke Indonesia dan akan ditebangkan ke Amerika Serikat. Baik. Kemudian ini dalam program Garuda Super Street 2024 begitu kan survei yang dilakukan. Ini tetap lanjut atau seperti apa kegiatan ini? Oh tetap lanjut. Ini kan masih tahap awal survei ya. Survei lokasi. Ada beberapa tempat survei lokasi untuk latihan Super Garuda Street ini. Di Kerawang untuk penerjunan. Nanti di Banyuwangi untuk pendaratan. Nanti ada juga tempat latihan di puslakur untuk tembakan amunisi tajam. Ada berapa? Ada 5-6 latihan yang akan disebar. Dan itu melibatkan beberapa negara, 19 negara. Jadi memang cukup besar. Sehingga memang arti ini tidak mungkin dibatalkan sampai sekarang tetap lanjut demikian.